Bagi saya ada sesuatu yang aneh, ini perlu saya kemukakan, ini bukan mendiskritkan, bukan mendiskritkan, kalau di dalam aturan hukum acara pidana itu, gelar perkara itu ada dua, satu gelar perkara biasa, satu gelar perkara khusus, gelar perkara biasa itu internal mereka, untuk apa? Untuk menentukan siapa tersangka, sudah ditetapkan tersangka, ada kan, sudah ditetapkan tersangka siapa saja, tapi kok mau digelar perkara lagi, apa itu? Aneh, lalu ada gelar perkara khusus namanya, artinya ada domas, pengajuan masyarakat, misalnya kenapa? Karena kasusnya lambat, ditetapkan dia tersangka tanpa bukti, di situ boleh, gelar perkara khusus, itu menghadirkan ahli, apakah yang dimaksud itu gelar perkara khusus? Itu tidak masyarakat saya, karena sudah ada tersangka, jadi prosedur atau mekanisme penanganan perkara ini, bagi saya ingat tanda tanya, maaf saja kalau saya bilang, saya itu mengajar hukum pidana itu sudah 53 tahun, ya, tanpa mendiskrutkan mereka, saya hanya mengharap supaya kasus ini berjalan dengan baik, apakah mereka nanti nego-nego soal lain, tapi saya tetap mengatakan bahwa saya sudah diperiksa, dan saya sudah mengatakan, ini penipuan penggelapan, dan sudah saya tanda tangani, tapi saya kontak itu pendidik, tidak pernah dijawab. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanan Anak-anak Bangsa Podcast, kali ini sangat spesial, saya kedatangan tamu dari jauh, dari Puntianak. Ini kalau di polisi itu ada kolom dumas, ini juga pengaduan masyarakat, artinya saya mendapatkan amanah dari teman-teman untuk memunculkan ada sebuah kasus sebetulnya, kasus perselisian yang melibatkan dua pihak, dan ini harus kita ungkap, satu tujuan kita adalah untuk mendorong aparat penegak hukum melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada tujuan kita untuk mendiskreditkan siapapun, itu disclaimer saya yang pertama. Yang kedua, sebelum acara ini dimulai, saya kira-kira sudah 10 hari itu mengirimkan WA kepada pihak yang berselisih satu lagi, pihak lain, atau kadang-kadang dalam tanda kutip pihak lawan, untuk mendapatkan konfirmasi, untuk mendapatkan penjelasan, dan rencana juga saya undang dalam podcast ini, tapi sampai detik ini tidak ada respon dari yang bersangkutan, dan saya tahu WA saya diterima karena jenterang dua, jadi artinya tugas saya sebagai media sudah saya usahakan dengan baik, sebaik-baiknya agar ada to vote information, tidak berat sebelah, dan saya tidak sekedar mendengarkan dari pihak-pihak yang berperkara, tapi dua pihak yang berperkara. Sekali lagi, ini tidak akan mendiskreditkan siapapun, tujuan kami dari kanan-anak bangsa, semata-mata hanya ingin agar proses hukum dimanapun, termasuk di punti anak yang akan kita bahas hari ini, itu mendapatkan perlakuan yang proper dari aparat penegak hukum. Untuk itu saya juga mengundang pakar hukum, pakar pidana yang objektif agar membantu saya, membantu kita semua menilai untuk memberikan pencerahan kepada kita semua terhadap kasus ini. Jadi saya perkenalkan tamu saya yang pertama, paling ujung ini adalah senior kita, ahli pidana dari Universitas Pareyangan Bandung, Bapak Jisman Samosir. Kalau namanya Samosir sudah pasti tahu dari mana lah, tidak mungkin dari Jawa Barat ya pak. Beliau ini senior ahli pidana dari Unpar. Nah berikutnya ini Pak Iwan, Pak Iwan ini adalah mewakili korban dalam tanda kutip, atau mewakili keluarga Pak Joko Siman Juntak dan Ibu Natalia Siagian. Nah Pak Iwan, dan berikutnya ini adalah penasihat umum dari keluarga Joko Siman Juntak dalam kasus ini, Pak Zahid Darmawan. Zahid Juhana. Oh Zahid Juhana, oke. Nah Pak Jisman sebelumnya saya minta dulu, kasusnya itu apa sih? Jadi saya minta tolong Pak Iwan menjelaskan koronologi ceritanya, dan mungkin karena ini di media, televisi agak sedikit dipersingkat. Seperti apa kasusnya? Awal mulanya gitu. Awal mulanya sekitar tahun 2013, saya ditelepon oleh Pak Antan Kepala PDAM pada saat itu. Sorry, PDAM? PDAM Kabupaten Kuburaya, Puntianak. Oke. PDAM Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Iya. Untuk menyampaikan pesan dari, sekarang mantan bupati berarti, mantan bupati. Dulu bupati. Dulu bupati, sekarang mantan bupati Kabupaten Kuburaya, untuk suatu pekerjaan, dimana pada saat itu akhir dari masa jabatan beliau, bahwa lokasi yang akan kita kerjakan itu adalah kantong-kantong suara. Untuk pemilihan, mendukung pemilihan kepala daerah tersebut. Oke, saya perjelas. Jadi anda bupati di Kuburaya, mau berakhir masa jabatannya, dan beliau akan naik untuk kontestasi lagi untuk pilkada berikutnya. Oke, di kantong suara beliau itu, diminta dibangun? Diminta membangun, yaitu kerjaannya peningkatan distribusi jaringan air baku. Peningkatan distribusi? Jaringan air baku, jadi pasang pipa. Artinya PDAM ya? Iya. Kemudian, singkat cerita saya dibawa oleh beliau ke rumah mantan Bapak itu sebut, beliau menjelaskan tentang dari mulai lokasi sampai dengan mekanisme kerja. Ada beberapa pertanyaan yang saya saksikan, Pak mohon maaf saya bilang, ini kita kerja harus ada SPK, ada kontrak, jadi gimana saya bupati? Jadi saya yang atur semuanya. Jadi sisanya yang administrasi dengan kepala PDAM. Nilai proyeknya berapa waktu itu? Nilai proyeknya totalnya setelah gamblang dihitung sekitar 2,585. Nah, kalau menurut aturan, di atas 200 juta kan harus lelang, tender. Iya. Kenapa tidak ditenderkan? Kemarin, karena lokasinya jauh di Kecamatan Sungai Raya, jadi dipecah oleh beliau. Beliau itu siapa? Bupati Itik? Kecamatan Bupati. Bupati itu waktu itu ya? Iya, pada saat itu, tahun berapa maaf? 2013. 2013, oke. Jadi oleh beliau bersama dengan kepala PDAM, kalau saya kan pelaksanaan saja Pak, jadi bagi... Bapak swasta lah ya? Swasta saya. Jadi dibagi dengan menggunakan talangan pribadi sendiri. Silahkan kalau mau kerja pakai pribadi, nanti anggarannya gimana Pak? Mau nanti saya atur, saya bupati. Nah, jadi yaudah. Kalau sekedar orang biasa atau kepala dinas PDAM, saya nggak mau. Karena beliau adalah bupati pada saat itu, saya nggak mau. Tanpa SPK? Tanpa SPK. Jadi dasar saya kerja gimana? Bupati Itik menurut, memerintahkan kepada kepala PDAM tersebut untuk membuatkan MOU. Jadi dasar kerjanya sebuah MOU. Hanya MOU? MOU. Yang ditandatangani? Saya, kemudian kepala PDAM, dan bupati. Bupati itu? Oke. Oke. Jadi, singkat cerita selesai, nanti dibayar. Setelah selesai, sebelum pekerjaan dimulai, saya udah ingatkan, Pak, SPK gimana? Nanti jalan-jalan dikerja. Karena saya, waktu yang diminta ini, karena masanya udah mau berakhir. Jadi mepet sekali, sehingga kerja aja dulu. Karena mungkin beliau yakin menang lagi kali? Iya, salah satunya itu. Terus? Jadi, kita kerja sesuai dengan arah, dengan dasar MOU tersebut. MOU tersebut juga, berapa kali revisi, karena kepala PDAM-nya juga. Baru, bantu saya buat. Saya bantu buat. Koordinasi salah, perbaiki lagi, sampai tiga kali. Selesai, kita kerja, kemudian masalah untuk administrasi, segala macam, ya, karena kita pelaksana. Mereka. Pak Iwan dalam posisi, itu mewakili dari? Saya mewakili dari Pak Joko Simanjunta. Jadi, pemilik uangnya, Pak Joko Simanjunta? Iya. CV-nya juga, pemiliknya? Sama. Pak Joko Simanjunta? Pak Joko, dengan beberapa rekan. Beberapa rekan. Oke. Jadi, singkat cerita selesai, selesai kerja, ya, saya lapor ke Ibu Natalia, SPK kontrak gimana, sampai ribut juga dengan kepala PDAM. Jawaban kepala PDAM, pada saat itu, saya berdasarkan perintah Pak Bupati. Jadi, ya, kita juga bingung kan? Akhirnya, setelah selesai pemilihan, Alhamdulillah, beliau kalah. Kalah. Saya lucu dulu. Karena kok, kalah kok Alhamdulillah? Iya. Karena kita sudah berusaha, berusaha sebagai masyarakat yang baik, membangun, kan zaman dulu kalau itu perang, kan perang ini, nggak untuk mengisi kemerdekaan, kita membangun, menolong masyarakat. Oke, singkat cerita, Pak Bupati yang menyuruh itu kalah. Kalah. Oke, terus nasib proyek Anda? Jadi, saya menghadap kembali dengan kepala PDAM. Pak, gimana? Tenang, nanti kalau saya naik, ini kita bayar, diberanggap itu. Karena, setelah saya ketahui juga, itu sudah diperdakan, dibuat perenda, ditatangkan Dewan, semuanya sudah ada, dan sudah dianggarkan. Oke. Pak, pada saat Bupati yang baru, kita dibayar, tapi hanya lima lokasi saja. Oke. Totalnya berapa lokasi? Berapa titik? Totalnya pada saat itu, kita bagi dari 13, di-PL kan. 13 titik, diberanggap lokasi, yang lima sudah dibayar? Dibayar di 2014, setahun kemudian. Oleh Bupati baru? Bupati baru, karena itu sudah diperdakan. PDAM-nya kedua baru dari kurnia? PDAM-nya masih. Masih yang lama? Masih yang lama. Oke. Yang lima sudah dibayar? Sudah. Tinggal delapan? Delapan. Oke. Terus? Yang delapannya ini kita usahakan untuk tagi, terhadap ke beliaunya. Akhirnya nanti, nanti kan, kita upayakan ke Dewan lagi, kemudian diskusi. Setelah kita dibayar, malah yang kita dapat, dilaporkan ke KRIMSUS, bahwa ini kerjaan efektif, diperiksa. Ternyata tidak terbukti. Pipanya ada, digali. Kemudian, setelah di KRIMSUS, saya dilaporkan lagi, dikejaksaan. Diperiksa lagi dikejaksaan. Lapornya efektif juga. Jadi, yang melaporkan siapa? Nah, itu saya enggak tahu. Karena dirahasiakan. Tapi artinya, pengkerjaan Pak Iwan, dan dari CV yang dari keluarga Pak Joko Simanjunta ini, itu sudah berfungsi dengan baik. Sudah. Dipakai? Sudah digunakan? Sudah sampai sekarang. Sudah. Sudah menghasilkan. Kemudian, terakhir, habis dikejaksaan, diperiksa inspektoran lagi. Oke. Ya. Jadi, bingung juga kan, baru lima saja ini. Apalagi yang delapan. Biar delapan. Pas pemilihan Bupati yang berikutnya, lima tahun kemudian. Ini tahun berapa? Di 2019. Oke. Beliau terpilih. Beliau itu siapa? Bupati yang kemarin. Bupati lama itu. Bupati lama yang kalah. Yang sempat kalah, pilih kembali. Pilih kembali. Oke. Kita sebelumnya koronasi. Nah, nanti kalau saya naik, ini dibayar. Oke. Akhirnya tahun 2019, karena baru naik, kita nggak ke sana. 2020 juga nggak ke sana, dan juga tidak dipanggil. Nah, udah akhirnya tahun 2021, akhir, sekitar bulan November, saya ke rumah beliau. Jadi, permisi, saya sampai di dalam, mirisnya gitu, beliau itu, siapa ya? Udah nggak kenal dengan kita. Jadi, saya kenalkan lagi. Saya berusaha kenalkan. Saya ini, Iwan Darwan, Pak, yang mengerjakan Vipa yang kemarin itu. Oh, udah. Nggak usah dikerjakan lagi. Udah usah dihiraukan lagi. Udah jangan di ini lagi lah. Udah nggak ada gunanya itu. Dibiarkan aja dulu. Jadi, saya ke mana, Pak? Ke kepala PDAB yang lama, Kak? Oh, itu dia lagi. Nggak ada gunanya, nggak ada apa-apanya lagi. Udah. Sambil jalan, dia masuk mobil. Wah, tuh, saya bilang, jadi ke mana ini? Saya lapor. Padahal dulu yang memerintahkan beliau? Iya. Oh, oke. Saking lamanya mungkin lupa. Amnesia, nggak kenal. Jadi, sekali ketemu siapa ya? Saya juga bingung. Jadi, saya lapor sama atasan saya, Ibu Natalia, gimana? Wah, udah cepat kumpulkan bahan, kita ngadu. Jadi, langkahnya, kita ngadu ke Polda, Kalimantan Barat. Oh, kita punya masalah seperti ini. Di Polda, Kalimantan juga. Beliaunya diundang untuk kontrol tirs, tiga kali. Berhadir. Sampai titik itu, saya akan minta pengacara ini. Ini sudah, bidangnya pengacara ini, kalau sudah pelaporan. Oke, jadi Pak Iwan sudah berusaha untuk ketemu dengan ini, bupati yang pernah memerintahkan proyek ini, periode berikutnya tidak terpilih, kemudian, seorang yang matah, kemudian, kepilih kembali. berarti tahun 2020. Ya, sampai 2004. 24 ya, berarti sekarang sudah tidak menjabat lagi. Sudah. Oke, oke. Itu, tidak ada niat baik untuk membayar gitu? Tidak ada. Tidak ada baik. Akhirnya, Bapak melaporkan ke Polda. Ya, di 2021 November akhir, mengadu saja dulu, karena belum resmi. Ditunggu juga di mediasi, diundang untuk ketemu, tidak ada juga, sampai dengan 2022, tanggal 20 Mei. Artinya, Polda sudah punya etiket, sudah untuk mediasi? Oke, tapi tidak, berikutnya tidak ada diru. Alasannya, beliau itu kan public figure, tidak sempat, harus izin gubernur, segala macam, Kuat, baik. Itulah begitu. Pak Jahit, ini, gimana, kasusnya sekarang, 2022, sudah ada proses mediasi, tidak ada kejelasan. Sekarang, 2024, atau tahun ya. Pas ulang tahun. Oke, ini, perkembangannya sampai mana sekarang ini? Nah, jadi sebelumnya, saya beritahukan dulu kan, saya ini menampingi Pak Iwan, dan Darmawan, dan keluarganya ini, sebagai PH-nya ini, per September, 2023, baru kemarin. Nah, pada saat diceritakan masalahnya, seperti apa, gitu. Dan saya juga lihat dari, apa, perkembangan perkaranya, dari SP2 HP-nya, seperti apa. Nah, jadi, ini kan laporan, tanggal 20 Mei. Nah, tanggal 30, 20 Mei 2020. 2022. 30 Mei 2020, eh, 2022, naik ke penyidikan. Nah, dari situ masih ada, perkembangannya, saksi-saksi udah diperiksa juga, dan di bulan, awal tahun 2023 juga, Pak Jisman udah, diperiksa sebagai ahli, di minta keterangannya. Pak Jisman udah masuk ke sana, Pak, ya? Oke. Nggak, dari sana datang kemarin, Oke. Nah, selama 2022 ini, SP2 HP ini, yang didapat dari, pihak, ini, klien saya, nih. Rakyat biar tahun, SP2 HP itu apa? SP2 HP ini, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. Oke. Nah, ini tuh baru, kurang lebih 4. Sampai terakhir tuh, 6 September 2022. Oke, tuntutan Anda apa? Klien Anda itu? Sebenernya kalau tuntutan dari klien saya ini, awalnya ya, awal mulanya melaporkan ini, itu adalah ingin, dikembalikan haknya. Apa yang menjadi haknya, dibayarkan. Jadi yang 8 titik tadi, yang tersisa. Sesuai yang dijanjikan pada saat, tahun 2013 saat itu. Oke. 2013 saat itu. Cuma seiring, berjalannya waktu, karena tuntutan yang seperti itu, malah dipermainkan. Yang alhasil sekarang, pada saat saya mendampingi, mulai mendampingi beliau ini, saya tanya, jadi intinya adalah, apa nih? Kedepannya apa target yang mau kita capai? Saya cuma keadilan aja. Dari keluarga, minta keadilan. Kita sudah merasa menjadi korban suatu tindak pidana. Oke. Maka kita pengen, ya, pihak yang kita laporkan ini, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab, dan diadilnya seadil-adilnya. Oke. Lalu kan, pada saat bulan Januari 2024 lalu, tanggal 15 Januari itu, saya datang ke Polda Kalimantan Barat. Saya menghadap penyidiknya. Penyidiknya sudah diganti lagi. Penyidiknya sudah diganti lagi. Jadi ada tiga kali penggantian penyidiknya. Lalu saya tanyakan kepada penyidik yang bersangkutan, Pak, apa kendalanya? Kenapa sampai, selama 2023, sampai saat ini saya datang, belum ada SP2 HP. Belum ada perkembangannya lagi seperti apa. Perkarian sudah sampai mana. Hasil dia pun menyampaikan, boleh Pak, saya buatkan SP2 HP. Oh, buat kapan? Lusak. Jadi, keluarlah SP2 HP lagi nih. Tanggal 18-nya. Kan itu 15 Januari itu saya datang, 18-nya keluarga SP2 HP. Bahwa di situ disebutkan bahwa pihak penyidik membutuhkan dokumen asli dari SPK yang tadi, yang lima itu yang sudah dibayar. Padahal itu tidak dipermasalahkan oleh pihak kita. Karena sudah dibayar kan. Tapi SPK asli itu diminta. Dan juga dokumen asli dari DMOU. Penyidik menanyakan itu di mana. Dan diperiksa lagi. Lalu saksi pun ada ke pantan kepala PDAM terdahulu sebelumnya. Dan bahwa dokumen-dokumen asli itu ada di PDAM sekarang. Akhirnya penyidik memutuskan bahwa oke Pak kalau gitu kita minta waktu buat melakukan penyitaan dokumen asli tersebut. Karena berdasarkan hasil rekomendasi gelar sebelumnya kita sudah bisa menetapkan telap warim ini sebagai tersangka. Namun kita harus mendapatkan dokumen asli itu. Saya beri waktu kurang lebih saya datang lagi itu bulan sebelum lebaran April. Tanggal tepatnya tanggal 2024. Oh baru kemarin. Baru kemarin. Sebelum lebaran berapa hari sebelum lebaran. 4 April itu 4 April. 4 April 2024. Nah ternyata sudah masih belum dilakukan penyitaan. Masih belum tuh. Masih belum melakukan penyitaan. Lalu saya tanya kendalanya apa Pak? Masa polisi tidak bisa melakukan upaya paksa? Oh kita bisa Pak melakukan upaya paksa. Tapi nanti setelah kita surat surat resmi mengirimkan surat resmi bahwa kita meminta itu ke PDAM itu. Oh berarti sampai sekarang belum. Belum Pak. Tunggu dulu saya potong. Kalau MOU itu kan multi pihak. Bukan tidak mungkin sepihak ya Pak. Oke. Pihak satu, pihak dua. Saksinya atau apa. Nah Pak Ivan kan sebagai pihak kedua atau pertama? Kedua Pak. Saya perasan. Waktu itu kan harus menerima punya aslinya juga. Iya. Aslinya Pak Ivan dimana? Pada saat itu kantor kita terbakar Pak. Apa? Kan saya yang dapat saya satu kepala PDAM satu. Iya kan gitu kan. Ya Pak gitu Pak. Pak Isman ya. Tentangan kan saya kepala PDAM bupati. Tiga tentangannya. Oke. Mengetahui Pak Bupati. Jadi pada saat itu yang saya kita punya pada saat kantor terbakar. Itu kan ada yang kena air ada apa segala macam. Ada yang udah terbakar gitu. Jadi udah kita buat juga keterangan di laporan polisi bahwa yang kita punya yang satunya sudah diserahkan kepada Pak Bupati tersebut. Tunggu dulu. Yang kebakar yang mana? Yang punya saya. Yang saya tantangin nih. Kan saya khusus satu saya satu itu PDAM. Oke. Terus yang diserahkan Bupati yang mana? Yang PDAM. Pada saat kita dipiksa di Krimsus pulangnya beliau telpon Bapak punya kopi yang sudah dilegalisasi? Sudah ada. Sudah ada? Itu gak bisa dikaksasikan ke Korda? Sudah. Sudah dikasih? Sudah ada. Justru di Polda itu sudah ada sebenarnya. Tapi yang asli yang dari versi PDAM itu di? Diserahkan. Saya saksinya diserahkan kepada Pak Bupati. Nah terus Pak lanjut. Lalu pihak PDAM jadi masih pihak PDAM masih punya salinannya gitu. Lalu disitu kan posisinya karena perkara ini sebelumnya nih selama satu tahun ini 2023 ini gak ada perkembangan gak ada kemajuan apa-apa makanya jadi sebelum saya datang itu saya itu sudah membuat ini ya Pak aduan propam di Kabupat Propam Mabes Polri disini. Untuk mempercepat lah ya. Karena memang ada beberapa hal yang dari beberapa oknum polisi yang perlu kami rasa laporkan. Perlu ini sebagai kami sebagai korbannya harus seperti apa? Kurang lebih kan seperti itu. Telah dilaporkan disana perkara ini mulai ada perkembangan. Baru siapa nanti habis lebaran kita kirim suratnya. surat ke PDAM untuk kita meminta yang aslinya. Dan kemarin pertanggal pokoknya pas tanggal 6 Mei itu penyidik itu mengambar ke saya Pak ini saya sudah terima sudah melakukan penyitaan terhadap dokumen yang kita minta dari PDAM tapi kopinya. Aslinya memang gak ada disana. Nah untuk itu maka kedepannya kita tinggal menunggu apa namanya jadwal gelar gelar perkara mereka mengirimkan surat itu tanggal per tanggal 356 6 Mei itu mereka mengirimkan suratnya. Oke berarti tanggal 6 Mei sudah ada langkah dari Polri untuk mempersiapkan gelar perkara. Sampai sekarang belum ada kabar ya? Belum. Oke masih kita masih menunggu ya? Kemarin kemarin baru saya penyidiknya beliau minta waktu kurang lebih paling lama dua minggu lah Pak. Dua minggu jadi segera akan digadakan gelar perkara untuk menutupkan tersangka dan sebagainya ya? Iya betul. Tapi selama ini Pak ini kan kejadian 2013 sampai itu mediasi secara personal kepada Bupati yang bersangkutan tidak pernah dilakukan? Kalau dari 2013 sampai dengan 2018 saya selalu komunikasi dengan rumah beliau rumah oh iya nanti kita gitu jawabannya pas 2019 naik saya nggak nggak kesana karena mungkin lagi sibuk kan baru kepilih kembali gitu kita tahu diri juga kan jadi kita ngasih waktu mungkin perlu persiapan-persiapan 2019 nggak ada nggak apa-apa gitu 2020 nggak ada 2021 saya rasa sudah mungkin agak ada longgar gitu kan terus saya coba ke sana tidak kenal sampai rumah beliau pagi-pagi siapa ya aduh oke Pak Jisman Samusir ini kasus mungkin banyak terjadi begitu tapi memang ada banyak kejanggalan bahwa ini dipaksa oleh pihak penguasa setempat akhirnya melaksanakan pekerjaan di luar prosedur karena pertama kalau prosedur itu kan harus ada SPK dan biasanya kalau dalam pemerintah itu nilai proyek di atas 200 juta itu harus ada tender gitu kan itu kan prosedur baku yang ada padahal ini apa namanya nilainya di atas 2M ya di pecah Pak jadi akhirnya ya inilah ini strategi teman-teman di daerah suka begitu mecah-pecah ini nah saya minta pencerahan dari Pak Jisman konstruksi hukum dari kasus ini seperti apa menurut Pak Jisman ya terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberi penjelasan tapi mungkin saya agak berbeda pendapat soal SPK atau MU bahwa bahwa harus ada tender memang itu ketentuannya begitu tapi harus kita ingat mereka ini menalangi dananya jadi dana perusahaan itu sendiri itu faktanya begitu jadi mereka ini menghadap atau dipanggil supaya memasang pipa dan ditalangi dulu dananya ini bukan dana pemerintah jadi menurut saya tidak perlu harus lelang segala rupa karena itu tanggung jawab ini secara legal kalau misalkan itu dana talangan dari tidak masalah tidak masalah jadi tidak harus lelang karena tidak ada dana yang dari negara dari negara tidak ada oke kenapa itu harus dilelangkan supaya jangan dirugikan oleh pengembang pengembang yang lain oke lalu ikan akan disitu jadi awalnya itu mereka ini kerjasama dengan PDAM dan juga disetujui bupati dengan catatan dana itu semua dari mereka ini dengan janji nanti kalau sudah selesai dipasang akan kita bayar oke berangkat dari kasus ini tadi saya ditanya konstruksi hukumnya seperti apa apakah ini bisa disebut penggelapan atau penipuan waktu itu konsultasi ke saya mereka ini saya bilang ini sudah penipuan dan penggelapan oke kalau begitu dihadirkanlah pendidik ke kantor saya oh datang ke Bandung ya datang ke kantor saya oke bahkan ahli perdata sudah diperiksa dihadirkan lalu saya jelaskan bahwa disini sudah ada penipuannya apa itu penipuannya saya jelaskan bahwa ini kan sudah ada kesepakatan nanti kalau sudah selesai apa pipa ini dibayar akan dikembalikan oke berarti saya bilang ini sudah ada kebohongan sejak awal bahkan saya jelaskan supaya jangan salah dari sisi teori saya bilang mohon dipahami apa bedanya penipuan dengan inkar janji oke nah saya jelaskan apakah ini bisa inkar janji nanti dulu kalau dari sisi pidana ini bukan inkar janji tapi penipuan kenapa saya bilang karena kebohongannya di depan dia kan berbohong nanti saya bayar kalau sudah begini sementara itulah unsur dari pasal 378 ada kebohongan kalau anprestasi itu kan kebohongannya di belakang saya pinjam uang orang nanti saya bayar di belakang sudah terjadi transaksi baru saya bohong tetapi dalam penipuan enggak bohong dulu baru terjadi terluka digurangkan ini kebohongan ini jadi saya jelaskan begitu ke pendidik sudah di BAP saya sudah di BAP tahun berapa itu 2024 204 23 23 2023 2023 mohon maaf ini saya tidak mau mendiskritkan siapa saya hanya sebagai ahli mau mencoba membantu penegak hukum untuk melihat persoalan ini secara dasar hukum saya membantu karena saya sebagai ahli harus menjelaskan apa yang saya ketahui dibilang kelimuan saya secara objektif dan saya tidak memiak kepada mereka ini boleh di uji ditanya ahli-ahli lain lalu dengan begitu saya di BAP di kantor saya saya jelaskan ini sudah penipuan penggelapan sudah oke bahkan saya ngomong secara pribadi kepada si pendidik tolong ya ini warga negara ini perlu dilindungi haknya ya saya siap pabang ternyata apa yang terjadi ya seperti yang dijelaskan tadi bagi saya ada sesuatu yang aneh ini perlu saya kemukakan ini bukan mendiskritkan bukan mendiskritkan kalau di dalam aturan hukum acara pidana itu gelar perkara itu ada dua satu gelar perkara biasa satu gelar perkara khusus gelar perkara biasa itu internal mereka untuk apa untuk menentukan siapa tersangka sudah ditetapkan tersangka adakan sudah ditetapkan tersangka siapa saja tapi kok mau digelar perkara lagi apa itu aneh lalu ada gelar perkara khusus namanya artinya ada dumas pengajuan masyarakat misalnya kenapa karena kasusnya lambat ditetapkan dia tersangka tanpa bukti disitu boleh gelar perkara khusus itu menghadirkan ahli apakah yang dimaksud itu gelar perkara khusus itu tidak masyarakat saya karena sudah ada tersangka jadi prosedur atau mekanisme penanganan perkara ini bagi saya juga tanda tanya maaf saja kalau saya bilang saya itu mengajar hukum pidana itu sudah 53 tahun ya tanpa mendiskritkan mereka saya hanya mengharap supaya kasus ini berjalan dengan baik apakah mereka nanti nego-nego soal lain tapi saya tetap mengatakan bahwa saya sudah diperiksa dan saya sudah mengatakan ini penipuan penggelapan dan sudah saya tanda tangani tapi saya kontak itu pendidik tidak pernah dijawab tidak pernah dijawab tidak tahu apa masalahnya lalu mereka datang ke saya lagi kembali saya bilang ini harus dibawa ke media harus dilapor ke Mabes itulah perkembangannya sampai saat ini oh itulah kehadiran saya untuk menjelaskan itu saja termasuk datang ke kanal anak bangsa iya dan harapan saya juga itu kita mempunyai tujuan yang sama saya juga belum kenal dari pihak ini karena baru kenal juga baru datang hari ini jadi tujuan kita sama agar proses penegakan hukum ini berjalan apa adanya secara objektif yang benar harus benar yang salah harus salah imparsial tegak lurus ya betul ya betul oke pak kalau melihat perkembangan dari yang diteritakan oleh mewakili korban pak iwan dermawan dan pengacaranya tadi kira-kira harapan pak jisman apa terhadap kasus ini kedepannya ya pertama saya apresiasi ada perkembangan ya ada perkembangan terasa saya harus jujur mengatakan itu ada perkembangan hanya ini terlalu lambat oke terlalu lambat padahal kalau kita bilang hukum itu harus cepat murah ya itu terlalu lambat maka waktu itu juga saya dorong kenapa enggak dibawa media setelah dilapor ke Mabes ada memang perkembangan perkembangan tapi masih juga dikatakan kok ini mau gelar perkara dalam atau ada menurut apakah ada faktor bahwa para pihak ini salah satunya adalah public figure oh saya tidak mau bicara soal itu saya hanya mau bicara secara jujur tapi saya melihat ada kelambatan oke ada kelambatan kalau misalnya saya bilang itu begitu nanti bermasalah buat saya itu enggak boleh jadi saya harus jujur mengatakan secara objektif secara objektif ini ada kelambatan kenapa karena setelah ke Mabes ini sudah ditetapkan tersangka tetapi juga masih macam-macam kok ada gelar perkara apalagi saya bingung sudah tersangka jadi kata penyidik itu pas tanggal 15 Januari itu sampai kena bersayang paling udah udah bisa ditetap penyidik tersangka cuman hasil rekomendasi di gelar kemarin kan kita harus melakukan penyitaan terhadap dokumen itu dokumen aslinya terus sekarang mau gelar lagi nah itulah yang saya bingung bahkan di pamina apa di propam siapa tolong menjelaskan ada penyidik anggota yang mengatakan unimu udah tersangkanya udah menipu kan begitu di propam unsur pidannya sudah jelas terpenuhi kenapa lambat tapi setelah dari propam ada respon cepat dari ada justru itu justru setelah ada perkembangan baik pak makanya saya bilang terima kasih terima kasih kepada polisi sekarang terakhir ini supaya cepat harapan dari lewat pengacara dari kurban apa ini harapannya kalau memang sudah ada tersangkanya segera tetapkan dan segera penahanan harapan kita sesimpel itu dan jangan di karena gini ini disampaikan juga oleh kasubditnya dan kasubditnya langsung kepada saya bahwa yang menurut mereka menurut pihak penyidik itu secara mungkin secara pribadi atau secara mereka sebagai penyidik itu cuma mereka sampaikan ke saya bahwa seharusnya kan yang menjadi tersangka ini bukan si bupati yang kita laporkan tapi kepala PDAM justru kalau saya ini dan ini kata dirkrim umnya menyampaikan kalau bupati itu bayar berat kalau saya jadi bupati saya enggak mau dong bayar sama dengan mengakui kesalahan saya nanti saya jadi tersangkap tipikor sudah saya enggak mau ikut sejak dari situ barulah itu karena pas kita buat laporan saya ini terlalu dalam sensitif dan ini mungkin juga tapi fakta karena dihadirkan oleh banyak orang disitu karena belum tentu juga apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan tadi pejabat tadi itu merupakan kebenaran Pak itu hanya asumsi pribadi asumsi ya opini mereka saya ada boleh apil sedikit ya silahkan buka ini jadi saya sebagai dosen dan menjadi ahli saya hanya memohon begini harus kita akui bahwa polisi itu adalah merupakan sentra dari penegakan hukum dengan catatan polisi adalah sebagai pengayom pelindung masyarakat saya mudah-mudahan didengar semua orang supaya polisi itu betul-betul melindungi rakyat sesuai dengan dasar hukum yang ada jangan kekiri jangan kekanon karena bagaimanapun negara kita ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita dengan baik ini yang harus kita perhatikan jangan hanya memikir pada masa kini saya pernah mengajak di kepolisian saya bertanya negara ini milik siapa saya bilang milik rakyat oh saya salah saya bilang bahkan naryo rada marah saya jelaskan kalau saya menganggap negara ini milik saya maka saya korupsi legal logi macam-macam lalu milik siapa anak cucu saya filosofinya begitu saya bilang kalau negara ini milik anak cucu saya maka saya secara moral mampunya kewajiban mewariskan sesuatu yang baik mudah-mudahan didengar terima kasih terima kasih ini luar biasa ini kalau Pak Jisman sudah membuat wisdom seperti ini ini bagi kita harus menjadi pegangan saya kira gitu Pak Jisman cukup karena sudah jelas masalahnya tidak terlalu rumit sebetulnya bagi yang berkepentingan mungkin juga mungkin tahu dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Jisman itu akan menjadi perdoman pencerahan dari teman-teman kepolisian untuk menjalankan tugas baik-baiknya dengan berbagai dinamika yang ada ternyata ujungnya memang ada percepatan ada mudah-mudahan setelah acara ini selesai mereka semakin terketuk hatinya untuk mempercepat proses ini dan keluarga korban mendapatkan keadilan seandain-andain saya kira begitu Pak Jir Pak Jir kemudian Pak Iwan terima kasih Pak Akhli terima kasih Pak Jir nanti satu saat saya undang lagi kalau ada kasus-kasus saya membutuhkan pencerahan-pencerahannya baik terima kasih sahabat Indonesia demikian memancara singkat kami dengan keluarga korban pengacaranya dan kita mendapatkan semacam payung payung pencerahan secara hukum objektif dari akli pidana Bapak Jisman Samusir dan saya sependapat dengan beliau kita satu arah bahwa tujuan podcast kita kali ini hanya sekedar satu adalah memberikan dukungan moral kepada para penegak hukum untuk melakukan tugasnya sebaik-baiknya saya memberikan catatan negara ini bukan milik kita tapi adalah kita-titi hanya dititipi oleh anak cucu kita artinya teman-teman kepolisian kita semuanya juga harus memberikan legese yang baik buat anak cucu kita artinya apa yang dilakukan ya teman-teman di Polda Kalimantan Barat itu akan menjadi jurisprudensi dikenang oleh seluruh junior-juniornya maupun oleh anak cucu kita saya berharap kasus keluarga Pak Joko Simanjunta ini segera mendapatkan pencerahan keadilan penyelesaian yang sebaik-baiknya hak-hak korban harus segera dikembalikan karena ini bagi saya pribadi bukan uang kecil dan kalau dari Bapak Bupati tadi yang kita tidak menyebutkan nama itu mendengarkan apa yang kita bicarakan mudah-mudahan terketuk hatinya karena bagi saya itu besar mungkin bagi Pak Bupati itu kecil kali nilainya nilainya hanya berapa miliar sisa 1,5 saja 1,5 miliar kalau untuk calon gubernur kecil kalau bagi saya bisa tapi ini mudah-mudahan tidak menjadi kasus ini segera terselesaikan dengan baik dan tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun untuk langkah selanjutnya termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya dan saya berharap sekali lagi teman-teman saya aparat kepolisian di Polda Kalimantan Barat memberikan perlindungan kepada rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi peran polri sebagai penjaga dan membawa marwah keadilan di Indonesia untuk melindungi rakyatnya terima kasih kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati